Intro Sudah kali kedua ibadah haji digelar di saat pandemi. Sikap tegas Arab Saudi menegakkan protokol kesehatan saat berhaji semata demi menyelamatkan jamaah dari ganasnya pandemi. Sayangnya di Indonesia, sholat idul adha berjamaah di zona merah masih saja nekat dilakukan, meski nyawa dan keselamatan yang dipertaruhkan. Pemirsa informasi ini akan sekaligus mengakhiri Metro di suite kali ini. Tetaplah terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Valencia Melvinsi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Prosesi ibadah haji tahun ini kembali berlangsung di tengah pandemi. Sama seperti tahun lalu, ibadah haji tahun ini berlangsung dengan pembatasan jumlah jamaah. Tahun ini, pemerintah Saudi hanya mengizinkan 60 ribu orang melaksanakan ibadah haji. Pengawasan pun dilakukan ketat agar tidak ada yang nekat beribadah haji tanpa izin. Mereka tidak memutuskan sopungnya bagi orang jamaah tahu takeran. Kalau tidak, mereka tidak pernah memutuskan tentang jamaah-teah. Dan memutuskan jamaah-teah kelima wajah terhadapan jamaah-teah terhadap manakah kemasan dari syarab. Wajah terhadap mancapnightan shukur. Yang jaman kemasan di dunia kemaah. Sama seperti tahun lalu, hanya penduduk Arab Saudi yang dapat mendaftar haji tahun ini, baik warga negara maupun ekspatriat. Di antaranya, 327 WNI mendapatkan izin haji tahun ini. Tahun lalu, pemerintah Saudi menggelar ibadah haji secara gratis bagi 10 ribu orang. Tahun ini, jamaah harus membayar dengan kisaran biaya mulai 45 juta rupiah. Selain menerapkan prokes ketat, pemerintah Saudi juga menggunakan teknologi canggih dalam pengawasan prokes. Jamaah haji tahun ini amat jauh berkurang dari kondisi normal yang dapat mencapai 2,5 juta jamaah. Kebijakan itu, demi keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Namun di Indonesia, upaya pemerintah memberikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan saat perayaan Idul Adha tidak berjalan efektif. Tidak sedikit warga di zona merah dan oranye yang tetap sholat id berjamaah di luar rumah. Tidak sedikit pula yang abai protokol kesehatan. Padahal, ulama dan umaro telah kompak mengimbau agar masyarakat beribadah di rumah saja. Di wilayah PPKM darurat, maka pelaksanaan aktivitas ibadah yang bersifat kerumunan itu untuk sementara diganti dengan aktivitas ibadah dengan cara yang lebih bersifat private dan juga memberikan jaminan keamanan. Masjid, di samping fungsi aktivitas ibadah untuk kepentingan jamaah, juga ada aktivitas ibadah yang bersifat personal serta aktivitas sosial. Nah, yang diminimalisir dan juga ditiadakan untuk sementara adalah aktivitas yang bersifat jamaah yang punya potensi terjadinya. Di Ibu Kota Jakarta, sedikitnya puluhan masjid tetap menggelar sholat Idul Adha berjamaah. Saya berharap kepada semua sadari risiko penularan. Jadi nanti kita sama-sama mementingkan syariat terlaksana dengan baik, tapi keselamatan juga terjaga. Dan kepada para pengurus masjid, sadarilah rumah sakit ini sudah penuh. Rumah sakit itu penuh. Jadi ini bukan soal dilarang saja. Tempatnya kalau sakit sulit sekarang. Sholat Idul Adha berjamaah di zona PPKM Darurat juga ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Padahal, Menteri Agama telah menerbitkan surat edaran tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban di wilayah pemberlakuan PPKM Darurat. Penyekatan telah dilakukan. Imbauan pun telah dilancarkan. Namun bila banyak masyarakat tak kunjung mengindahkan, bagaimana pandemi dapat kita tundukkan?